Tapi yang lebih menarik bukan soal siapa yang menang di pertemuan terakhir, tapi dimana mereka bertemu. Dua pertemuan terakhir mereka jumpa di laga final UCL, yaitu puncak perhelatan liga teratas Eropa. Dan sekarang mereka justru bertemu di playoff menuju 16 besar liga kasta kedua Eropa. Jauh kalian jeloknya, inilah yang dikatakan roda terus berputar, kadang di atas, kadang dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku John Tukang Bacot Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion. Kali ini aku mau cerita sikit soal hasil undian liga malam Jumat yang tentunya menurut beberapa oknum pecinta sepak bola sudah diatur sedemikian rupa. Agar menograk kepopuleran tropi para mahluk tak kasat mata. Penasarin? Mari kita bahas. Hasil undian playoff bapak 16 besar liga Eropa 2022-2023 telah diumumkan. Sejumlah pertandingan menarik bakal tersaji di tahap ini. Tim-tim peringkat 3 dari fase grup liga champion telah diundi dengan runner-up grup liga Eropa. Panitia pun memasukkan 16 nama tim ke dalam bola yang dibeli di Indomaret. Kemudian dikocok-kocok lah tapi tak pake GPU. Kemudian diambil satu bola yang setelah dibuka ternyata bertuliskan Ibu Susi. Eh salah bola rupanya. Itu bola untuk ngocok arisan ibu-ibu pengajian. Nah sekarang kita ke undian yang betul. Baru dibukanya undian pertama langsung tergejul lah semua audiens, panelis, kameramen, satpam komplek dan seluruh umat manusia di bumi karena langsung muncul nama Manchester lawak United melawan Bangke Lona. Ketika undian pertama dipublikasi tak ada yang mau menegarkan undian-undian berikutnya. Semua orang shock admin-admin berita bola pada langsung ngedit. Kayaknya hasil undian tim lain udah tak ada gunanya lagi. Mau Jupe ketemu Julia Perez, Ajax ketemu Justin Aes, Roma ketemu Irama. Semua orang sudah fokus ke Laga Bangke Lona versus Manchester United. Emang suwe. Pertarungan antara Barcelona yang sekali lagi turun ke Liga Malam Jum'a dan Manchester United akan menjadi yang paling panas di antara lainnya. Dengan kedua tim yang sama-sama ingin menjaga marwah mereka di panggung Eropa. Bahkan undian UCL pun tenggelam beritanya. Inilah yang membuat banyak pihak menyebutkan penyelenggara playoff menuju Liga Jailangkung ini sudah diatur sebelumnya. Kok bisa dari sekian banyak lawan MU ketemu Bangke Lona dan kenapa juga harus diundian pertama. Kalau menurutku simple aja, Tuhan mau ngasih hiburan ke separuh penduduk bumi. Tapi memang dengan mempertemukan Barcelona dan MU, lini masa seluruh media kayaknya isinya duel Jailangkung inilah. Semua orang kayaknya menanti bulan Januari, nama UEL pun terangka. Didukung pula sama Munyuk dan Decul yang membuat seolah-olah UEL bukan lagi tropi kelas bawah. Tapi bohong. Bahkan sampai ada narasi UEL lebih seru dan lebih ditunggu-tunggu daripada UCL. Eh, kayak mana pula Liga Pocong lebih dari UCL. Sebetulnya bukan UEL yang kedatangan tim besar. Tapi tim-tim yang dulu dianggap sebagai tim hebat sekarang berubah jadi badut. Barulah turun ke Liga Jailangkung. Nah, mari kita fokus ke pertemuan dua pelawak kita ini. Barcelona terlempar ke Liga Eropa dan harus tampil di babak playoff setelah tampil buruk di Liga Champion. Mereka hanya finish di posisi ketiga kelas main grup C. Video ngebully Decul di UCL dah berserak-serak lah di channel ini. Sementara Manchester United harus bersaing di babak playoff setelah gagal menjuarai grup E Liga Eropa 2022-2023. Mereka kalah produktivitas dari Real Sociedad. Di fase grup aja masih runner-up. Itu pun lawannya masih Real Sociedad, belum di Real Madrid. Eh, lupa kalau Real Madrid adanya di UCL. Barcelona sebenarnya telah sering bersuah Manchester United di kompetisi Eropa. Namun di petasi Liga Eropa akan menjadi yang pertama bagi kedua kesebelasan. Jika merujuk sejarah pertemuan kedua tim, Barcelona punya modal lebih bagus. Sementara Manchester United lebih sering kalah ketika bertemu Blaugrana. Dus, paham nggak Dus? Bahkan dua pertemuan terakhir terjadi di final UCL 2009 dan 2011. Liga Champion 2008-2009 mempertemukan Barcelona versus Manchester United di babak final. Kedua kesebelasan bersuah di Stadion Olimpico Roma untuk memperbutkan tropi si kuping besar. Pada pertandingan tersebut dimenangkan Barcelona dua gol tanpa balas. Sekaligus mengunci gelar juara Liga Champion untuk ketiga kalinya bagi Blaugrana. Dua gol pada pertandingan itu dicetak oleh Samuel Eto'o dan Lionel Messi. Sementara Barcelona kalah itu ditangani oleh Pep Guardiola. Kemudian, Barcelona kembali bertemu Manchester United di babak final Liga Champion 2010-2011. Kala itu partai puncak digelar di Inggris, tepatnya di Stadion Wembley. Meski Manchester United diuntungkan karena bermain di negaranya sendiri, pertandingan itu dimenangkan Barcelona. Mereka mempermalukan setan merah 3-1. Pedro, Lionel Messi, dan David Villa mencetak masing-masing satu gol untuk Barcelona. Sementara Manchester United sempat membalas lewat gol sematawayang Wayne Rooney. Tapi yang lebih menarik bukan soal siapa yang menang di pertemuan terakhir, tapi di mana mereka bertemu. Dua pertemuan terakhir mereka jumpa di laga final UCL, yakni puncak perhelatan Liga teratas Eropa. Dan sekarang mereka justru bertemu di playoff menuju 16 besar Liga Kasta ke-2 Eropa. Jauh kalian jeloknya. Inilah yang dikatakan roda terus berputar, kadang di atas, kadang dikubur. Tapi itu dulu sebelum Harry Mujahid jadi Kapten MU dan Safi Perah masih jadi Kapten Bangke Lona. Sedangkan saat ini, dua tim itu sudah habis masa jayanya dan berusaha membangun kekuatan baru. Jadi, playoff malam Jumat pun jadilah. Manchester United bawa asuhan Ten Hag rasa-rasanya punya filosofi ke jalan yang benar. Tinggal carikan pemain bola aja, kayaknya bisalah meroket di bawah asuhan Eric Ten Hag. Tapi materi pemain saat ini menurutku masih jauh dari sempurna. Macam ketika Ferran Cidera atau Martinez absen, tinggallah Abah Mujahid di lini belakang. Atau ketika Sancho dan Anthony absen, Ten Hag cuma bisa pasang Ronaldo sebagai tambahan belawan. Berbeda dengan Barcelona. Dari sisi kekuatan materi pemain, mereka punya segudang pemain bintang. Lewandowski, Fatih, Rapinya, Peran Torres, Dembele, Memphis Depay, De Jong, Casey, Araujo, dan segudang pemain bintang lainnya ibarat bom nuklir. Cuma pelatihnya si sapi kurang berpengalaman dan tak tahu cara menggunakannya. Ibaratkan punya mobil Ferrari, tapi justru ditarik pakai kuda. Kudanya pun dulunya teman sebangku kekek Sugiono, jadi udah tua dan lututnya pun dah kopong. Jadi kayak mana kalau dua singa ompong ini ketemu dan memperbutkan satu posisi di 16 besar Liga Malam Jumat? Mungkin akan jadi satu pertandingan syarat hiburan. Laganya pun akan dilakukan dua lek. Pertama, MU akan bertandang ke Stadion Sportify Camp New, itu pun kalau tak bentrok sama acara hitanan masal. Dan pertandingan lek kedua akan diadakan di Old Trafford. Gila, mau melawa aja harus home and away. Tapi siapapun yang menang, tentu saja akan jadi bahan lawakan yang tiada akhir. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Begitulah kalau dua pelawak terbesar di dunia sepak bola dipertemukan dalam ajang Liga Kuntilana. Pesan yang bisa kita ambil adalah hidup itu bagai roda yang terus berputar. Nikmat dan ujian siliberkan tidak tang pada semua orang. Yang terpenting adalah cara kita menghadapinya. Bersyukur atau justru menjadi kufur. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku. Nisjaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.